Intro Hai geng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat teman-teman aku semuanya Satu iman, satu rumpun, satu nusantara Dan dimana-manapun kalian berada yang menonton video ini Semoga selalu halkan sehat Dan selalu halkan baik-baik saja gitu ya Dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya Buat teman-teman aku yang sudah mendukung Dan support aku sampai sejauh ini geng Dan semoga Allah membalas kebaikan kalian gitu ya Jadi di video kali ini kita akan coba react Dari salah satu video, nah jadi kemarin itu Aku dapat salah satu video rekomendasian Dari sahabat-sahabat dari negara Malaysia gitu ya Yang berjudul disini adalah Teka Mopi itu film Indonesia Populer dari zaman dulu-dulu challenge Yang mana beberapa rakyat Malaysia, orang-orang Malaysia Disana mampu menerkap film-film Indonesia yang terpopuler dari zaman dahulunya Jadi aku juga merasa penasaran Seperti apa videonya, nah jom langsung aja kita Tonton videonya gitu ya Dan buat teman-teman aku yang baru bergabung di channel ini Aku ingatin lagi yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe untuk membangun channel ini Dan membuat salam lebih bersama lagi geng Dan buat teman-teman yang belum puluh instagram salam Silahkan puluh disana, disana kita bisa saling kenal Dan saling tukar pikiran satu sama lain gitu ya Oke jom langsung aja kita tonton video 3, 2, 1, let's go Oke Dan buat teman-teman aku yang mau nonton video aslinya Aku sejatiin perpilingan di bawah gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cikgu Cikgu itu guru ya Pasal film Indo Film apa yang korangnya Ada apa dengan cinta Ada apa dengan cinta ya bener Oh Oh iya ini film ini Jadi mereka itu kayak tebak-menebak gitu guys Tapi yang paling favorit saya bagi dia Saya bagi script dia Saya bagi script dia Jadi Jadi sebagai seorang sahabat Kau akan aku hantar ke Jadi beliau ini tau gitu Ini adalah salah satu scriptnya gitu ya Oh betul-betul Baru-baru ini yang paling saya suka Gundala Perikir vibe Nusantara walaupun dia superhero Oh Ya ya bener-bener Oh my stupid boss Yang Rezara Hadien berlakon itu Ya Speed boss yang 2 Itulah Yang 2 Yang kedua Sekejap fikir Teka movie itu Edisi film Indonesia Ada apa dengan cinta Aku lagi kamu Ada apa dengan cinta Boleh tekan terus Boleh tekan habis lah Ini fenomena dulu Fenomena Oh berlain tak ada cerita ni Tak Cahaya Oh kenapa rasa Tak Saya suka kalau aku yang lagi satin awal pendek tu Itu saya punya fashion item Yang macam kasar sikit tu Ini kan subit nama dia Sampai namanya aja mereka tahu Saya aku ikut lagu dia Masa zamain Cinta di Famous Saya tak apa Dia ambil couple back then Asik keren My heart Oke kosong-kosong My heart film apa ya Alamak aku dikasih Alamak My heart My heart My heart Heart Betul 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 My heart tu lagu dia My heart tu lagu dia Okay Ayy dengar my heart Nama dia my heart Bukan my heart Kan my heart Woo Kan my heart 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 Okay betul Ayy dengar my heart Woo Dekat yang kau Betul bukan 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 budak kecil lagi waktu tu Terkeluar Sekolah-sekolah Menengah Menengah Oh Oh Saya tak tengok cerita ni Oh saya tak tengok Dengok apa Ni tak sehat saya Macam ni dia Apa lagi tu baru kahwin kan Saya tak pasti Ada yang kurang pak Oh Cerita apa Cerita dia kan Agak lelaki dia Tapi saya tak tengok Tajuk ni Saya ingat Ampun Nggak ingat Amin Tapi sampai ini Sudah saya bakar selama 5 menit Dengan pengapian ya I watch out Jadi tidak mungkin terlalu kering Jadi saya yang salah Lama Bagi dulu Bagi dulu Cobalah teke Cobalah teke Saus kacang Dia macam satu Betul Oke keren Jadi mereka itu kayak tebak-menobak gitu guys Kayak tebak-menobak film Indonesia gitu Cinta dapur Cinta dapur Saus kacang Saus kacang Oke benar Saus kacang Dia kan cinta satu Itu bukan lagu kan Oke tunggu sebentar geng Nah jadi terus terang ya Aku sebenarnya aja Kalau masalah film yang ada di Indonesia Yang gimana ya Yang popular dari zaman dahulu itu Aku gak sebegitu hafal gitu geng Jadi ini tuh ceritanya Orang-orang Malaysia itu Coba untuk menebak Film-film yang popular di Indonesia Terus terang aku sebagai rakyat Indonesia saja Tidak begitu hafal ya Yang film-film Indonesia Yang gimana ya Film-film Indonesia Yang popular dari zaman dulunya gitu Ini terbaik sih Bukan lagi cinta sakti Saya suka cari dia cakap Diganti dengan persahabatan yang kakak Saya suka skrip dia Skrip movie ini sangat teguh Tergelamnya kapal Vandervik Wik Vandervik Gila sih keren sih mereka Bisa menebak gitu geng Oh my god Tenggak, Tenggak, Tenggak Cinta ini adalah tergelamnya kapal Vandervik Vandervik Wow, keren Tenggak cinta ini Tapi cinta itu Daripada dulu sampai sekarang Ada saja dekat laptop saya Tapi tak tertengok-tengok Sekarang ada dekat Netflix Dekat Tenggak cinta ini berapa Satu ke dua ke tiga Tiga tajuk kan saya ketiru Ni yang mana satu Lepas tu saya tijuk Saya dah tak tengok dah Ya Allah Slow Agak slow lah Tapi saya tahu lah Kisah movie ni Jawab-jawab lah kan Macam Saya suka Rudy Habibie lah Rudy Habibie apa? Habibie dan Ainun Habibie dan Ainun Ih gila sih keren sih mereka Satu film dia juga Dia kiranya debut lah Dari Cikgu Haa dia macam Prequel Prequel Habibie dan Ainun Habibie dan Ainun Gila keren 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 Terbaik si mereka Yang pertama kan? Haa yang pertama ni Dia cakap dengan isteri dia Dia nak Dia nak adakan Kapal terbang tu Kat Indonesia First Kapal terbang kat Indonesia Ih gitu ya Dia cerita pasal Habibie dan juga Ainun Oh ni kisah pasangan ni Yang satu lagi tu Fokus kepada si suami Hmm Sudah semua? Okay Dia macam like historic romance lah kan It's like romance untuk presiden yang ketiga Indonesia lah Jadi film ni pecah pakup tau Yes Saya dah tahu lah dia pecah di bioskop Indonesia Atau bioskop ni Bioskop Bioskop Itu lah Apa yang dia temen tu? Aku pun yang gue Apa yang dia buat? 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 Ini adalah fenomena Lalu buku Remaja ketika ini Betul Ketika 2000 Awal 2000 Ini kot Aku juga Aku juga punya Bila emosi mengalahkan logika Terbukti membanyakan ruginya Benar kan? Hmm Hmm Emangnya Kita punya emotions control lah Logik Kita jangan Terlalu emosi Kita harus berfikir secara waras Jangan ikutan emosi lah Guys Ada apa dengan cinta? Betul Betul Ada apa dengan cinta? Gila keran je Ada apa dengan cinta ni Ada satu part tu Lagu yang dia menari tu Tu best gitu Yang dalam bilik tu Yang dalam bilik tu Hahaha Jadi mereka benar-benar Hapal gitu ya Film-film yang popular di Indonesia Gitu geng Aku peribadi Sebagai rakyat Indonesia sahaja Tidak begitu tahu Gila Oh Oh Dia pasangi cincin Tak Tak pergi Tak Tak Sekarang dia kata Tak pergi kan Dia patut stick Satu lah Tak payah ada nombor dua dah Cinta ni adalah Aisyah Maaf Aisyah I feel I'm in love Oh my god Saya tengok cinta ni Masuk sekolah rendah Kalau saya kata Kau nak kata macam 5 kali I feel I'm in love Apa I'm in love Oh gila keran Oh Cinta ni ada kat Netflix Ada ya Dah lah Saya ingat scene yang Bunga api tu sebenarnya Yang dia macam Dia rapat gaduh Dia tengok bunga api Dia cakap This exact way lah Dengan muka bapa beluang lagi Haa dia macam like That exact way tu Dengan muka bengkak-bengkak Jangan sampai gua berubah fikiran Ini semua cerita lama Izzah pagi ni Tapi saya tahu Cerita-cerita Izzah pagi ni Semua Cerita-cerita Romantik Cinta-cerita hak tu tak ada kan Cerita yang Cerita-cerita yang Sastrawan Kartini ke Macam lah tu boleh Oh Kartini Kan Cari kita memasifikan berita Haa Ini kan cinta bila-bila kecil tu Ayo 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 Saya tengok Ayo Saya rasa Ayo Selalu nyanyi Selalu nyanyi Aku akan membacakan soal 12 Ditambah 4 Dikali Minis 5 Selalu nyanyi Laskar Pelangi Betul Laskar Pelangi Betul Laskar Pelangi Takkan Laskar Pelangi Terika waktu Haa 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 Laskar Pelangi Laskar Pelangi Oh my God Kita Tak ingat Dari sejauh ini Film yang ditebak mereka Aku cuma tahu Laskar Pelangi Serius Saya tengok dari segi Budaya Dan juga Pendidikan ketika Itu Zaman ini Itulah yang Kita belajar Tapi kita ni Kurang macam Teacher theory Haa Cinta tu sedih gila Dia macam Memimbau Zaman-zaman Sekolah yang Kita fikir juga lah Orang-orang yang tak Berkemampuan Sekolah kat kampung Sekolah pondok Jadi Certain people ni Dia pandai Tapi opportunity tu Tak ada Oh Oh Buka Jadamu Aisyah Saya suka gila Cita ni Haa Saya dah dapat Buka apa? Buka apa? Buka purdamu Aisyah Buka purdamu Aisyah Ya Tapi tu banyak Ini kan Ini yang pertama Oh my God Ini fitnah 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 Ya Fahir Ya Fahir Saya dengar Saya dengar Saya dengar Saya tahu Saya tak buat Senjata Pakri Datang Ini Aisyah Lagi 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 Tabak Tabak Saya confused Agar Ayat Cinta Cinta Ayat Cinta luar biasa luar biasa di Padang Tandus Bila dia pun, saya rasa sama juga tajuk Itu Ayat Cinta Betul Jadi dia sempat ragu tadi Ayat Cinta dalam lagu Tari dulu lagi Oh jadi Ayat Cinta Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul Cari Habibie dengan Ainul tu lah Saya rasa Ayat Cinta dalam lagu juga sebenarnya Tak tahu Pemenang Jadi mereka itu bertiga dari wanita Tak awet-awet Malaysia tu Suka! Saya suka sangat! Ya Allah Suka film itu yang lama tu Atau film itu yang baru tu? Mereka yang lama-lama tu kita suka sebab Dia memori lah Kita teringat-ingat semua Ya si Tapi obviously quality wise sekarang lah Mesti lagi elok kan? Yang saya tengok lah eh Yang saya tengok Kartini Kartini Dilan Milia Ya Kalau aku tengok yang film Malaysia baru ni Cinematografi ni lawakil le Colour dia cantik Vibe dia macam vibe file-filem lama kita Tapi kalau yang filem lama ni Dia memang Akan menyebabkan kenangan kita di masa sekolah Tengok tu dengan siapa pulak kan? Lepas tu bercerita dengan siapa Tengok cerita tu Ok kalau kau suka video ni Jangan lupa untuk Like, share dan subscribe Ok Dan follow IG Saismik TV Kau mana eh? Kau nak letak kali ni? Di sini Di sini Di sini Ok geng Jadi video sudah selesai Luar biasa ya dari tebakan teka-teki mereka Challenge mereka Itu sangat luar biasa menarik menurut aku Dan menghibur aku pribadi gitu ya Terus terang gitu ya Aku pribadi rakyat Indonesia gitu ya Aku sebagai rakyat Indonesia Tidak sebegitu banyak menghapal Film-film yang populer di era tahun 2000an gitu ya Tentang film-film Indonesia gitu Nah jadi pendapat mereka itu Ya bener juga sih ya Yang mana film era jaman dulu sama yang sekarang Film-film Indonesia itu lebih terkesan sih menurut aku Film-film jaman dahulu gitu Karena mempunyai banyak arti dan juga menyimpan sebuah memori gitu ya Bahkan sampai sekarang itu aku masih ingat gitu ya Memory-memori film-film yang terkesan dari Indonesia gitu So jadi sampai di sini dulu video ini Lebih dan kurang selalu minta maaf Ini adalah channel yang luar biasa menurut aku gitu ya Dan buat teman-teman aku yang menonton video ini Silahkan rekomendasikan video yang akan kita react next videonya gitu ya Bisa kirim link melalui DM Instagram aku Dan juga bisa komentar di bawah Kita mau reaction video apalagi gitu Oke jadi sampai di sini dulu video ini lebih dan kurang selalu minta maaf Jadi jika ada perkataan salah yang salah silahkan luruskan di dalam komentar Jangan lupa juga kuatkan uhwah kita Kita tetap satu iman satu rumpun satu Nusantara mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama kita tetap saling menghargai satu agama dan keagama lainnya gitu Oke jadi saya Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye